Hari ini ada pasien mesin cuci Dengan keluhan penyucinya mutar, pengeringnya berdengungnya saja Kira-kira penyakit apa yang diderita sebuah mesin cuci ini Sehingga pengeringnya cuma berdengungnya saja Ini mereknya elektroluk 12 kg Dia berdengungnya saja Penyucinya mutar, tapi pengeringnya berdengungnya saja Kira-kira penyakit apakah yang dideritanya kita tancapin ke listriknya dulu Biar memastikan Jangan-jangan dua-duanya memutar Kita coba ke bagian penyucinya dulu Biar memastikan benarkah Penyucinya mutar Ternyata benar Ternyata benar penyuci yang mutar Coba kita ke pengeringnya Maupkah pengeringnya dia berputar Kita putar timernya Sudah bunyi timernya, ternyata tidak mau mutar Dembaik Berdengungnya saja Ternyata ini Kita offkan dulu Kita tajepin Kita cabut listriknya Kemudian kita menuju bagian belakang Ini penampakan belakangnya Kira-kira penyakit apakah yang dideritanya Biar memastikan Karena ini penyakitnya berdengungnya saja Kita ambil Kapasitornya yang buat penyuci Karena buat penyuci tadi motor Sedangkan buat pengering berdengung Kita ambil yang Bagian kapasitornya Yang penyuci Kita sambung ke pengering Maukah dia berputar Atau malah diimbaik Kita coba dulu buka kabelnya ini Ini kabel ini Waduh semerawat banget Salah nyambung bisa meledak Ini bagian pengeringnya Kita pisahin dulu Biar tidak tercampur Kalau tercampur Jadi makanan empuk Ini bagian pengeringnya Ini yang buat kapasitornya 4 sama 13 Jadi yang 4 itu pengering Jadi kita tesnya Kita pakai yang 13 dulu ya Buat ke pengeringnya Maukah dia motor Atau tidak Apabila dia motor Kita cuma ganti kapasitornya saja Kita ganti yang misahnya saja Biar lebih awet Sudah saya pasang yang penyucinya Maksudnya kapasitor yang penyucinya Yang warna kuning Sekarang coba kita tes dulu Maukah dia berputar Atau malah sebaliknya Tidak mau berputar Sesudah pasti kabelnya tidak nempel Kita cek ulang ya Terus kita tancapin ke listriknya Sudah itu Coba kita putar temarnya Maukah dia berputar Sudah bergoyang dia Mantap sekali Jadi sudah ada kesimpulannya Berarti kapasitor yang Empat yang masuknya Yang pengeringnya Dia sudah tidak bisa Jadi kita gantinya saja Satunya saja ya Biar lebih awet Beginilah secara tes Kalau belum ada kapasitor Jadi kita ambil jalur yang Buat penyucinya Biar memastikan pengeringnya Bisa putar Ini kapasitornya Dia pakai Yang 4 sama 13 Jadi yang 4 itu Buat pengering Yang 13 buat penyuci Sesudah itu Sudah saya ganti Ini yang 4 mikro Kita beli misah Karena kalau begini Lebih awet Kita putar kembali Timernya Ternyata sedap sekali Terima kasih kawan Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih